ini adalah miswa atau mie panjang umur atau bisa juga dikenal sebagai mie asin guys ini makanan dari singkawang guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan alangga em family hello guys sore ini guys kita akan lihat ya cara membuat mie asin guys yang akan nanti dipraktekkan dan tunjukkan oleh ibu mertua saya guys nah sehingga nanti mie asinnya adalah mie asin mak jenap nah sebelum kita mulai guys jangan lupa ya dengarkan channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang ayo guys kita lihat ya apa saja yang diperlukan untuk membuat mie asin ini ya nah guys sekarang kita menuju bahan-bahan yang diperlukan guys ya untuk membuat mie asin ini tentu saja untuk membuat mie asin kita perlu mie asin guys ini mie asin ini guys biasa juga dikenal sebagai mie soa atau mie panjang umur nah kenapa dibilang asin guys karena mie nya guys kalau tidak dicuci asin guys jadi jangan dikasih garam ya nah cara mencucinya bisa sampai 5 kali ya guys nah setelah itu baru bisa kita gunakan nah karena itu ada bahan-bahan yang perlu kita lakukan guys kita lihat ya satu-satu ya ini guys pertama adalah bawang putih yang sudah digoreng ya ini nanti dipakai untuk sajian mie asinnya ya kemudian boleh kita kasih ini nih singkong ini ya singkong yang sudah direbus tapi ini sudah ditutup plastik ya guys mohon maaf ya agak mantul nah kemudian ada kalp daging guys ini nanti dikasih potongan daging kemudian itu ada selerwi kalau yang suka ya jeruk asem ya dikasih jeruk kemudian ada kacang tanah yang digoreng dan juga kudus aja ada teri ya teri goreng nah yang suka pedas guys ada sambal guys ya sambalnya pun sudah disiapkan nah mie nya ini sebetulnya cuma sebagai itu saja guys ya sebagai model saja ya sebetulnya mie nya kita perlu banyak ya oke kita lihat ya langkah-langkahnya ya ada yang harus ditumbuk guys ya nanti akan dilakukan istilahnya guys yaitu kita perlu sahang ya atau merica saham putih saham putih ya kemudian garam sedikit ya sedikit saja guys karena mie asin ini kecenderungannya memang sudah asin nah nanti ditumbuk ya kemudian dikasih bawang putih guys ya dikasih bawang putih berapa banyak bawang putihnya mbak dua siung proses mengulak atau menumbuk merica dengan bawang putih tadi guys nanti setelah ini setelah di bumbunya halus terus apa mbak langsung dicemplungkan atau ditumis jadi bisa ditumis atau tidak kalau mbak nanti mau mau langsung 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 nanti tinggal dimasukkan guys di air yang sudah disiapkan ya kaldunya yang sudah disiapkan ini kaldu daging sapi ya nah guys kita akan masukkan bawang putih dengan merica garam yang tadi sudah ditumbuk ya ke dalam panci ke dalam panci ini guys nah guys sekarang kita ini diapakan mbak direbusi bentar oh direbusi bentar apa sih namanya ini di celur supaya tidak labrok ya guys jadi triknya di celur guys di celur sebentar lihat minyak sudah lembut sudah masak sudah selesai guys nah ini guys ini yang sudah di celur guys nah guys ini proses penyajian guys ya akan dipergakan oleh saya guys ya setelah mie tadi di celur guys dan diangkat kami sekarang kita masukkan apa tuh hubie ya hubie singkong merebus opsional guys ya hubie itu opsional jadi bisa mau dipakai bisa kemudian kita kasih bambu daun seledri setelah itu dikasih bawang putih goreng bawang putih goreng guys guys kaldu nya sedang didih guys ya yang tadi isinya adalah potongan daging kaldu daging ya kemudian dari saat apa yang direndas itu bawang putih dengan merica sedikit ya lagingnya udah masuk coba kita lihat wah ini tinggal dikasih oke kita menitri kacang guys sekarang kita lihat ya yang suka dengan teri kacang silahkan dimasukkan guys wah gimana guys ini adalah miswa atau mie panjang umur atau bisa juga dikenal sebagai mie asin guys ini makanan dari singkawang guys ya nah gimana guys menarik ya sebelum dimakan kita setting dulu ya guys si saya nih sudah nggak sabar guys ya harusnya kan sabar ya ayo silahkan disajikan dan silahkan disetap bismillahirrahmanirrahim kalau kita mau kita tadi ini akan menarik hmm 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 makhluk deh kau hmm 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 Nah bagaimana guys Cara membuat mie asinnya ya Semoga bisa dimengerti dan dipahami guys ya Ayo ikuti ya Cara membuatnya ya Yang suka dengan konten kami Silahkan like, komen, dan share ke sosial mereka kalian Dan jangan lupa untuk Subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya Supaya channel kami semakin berkembang Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan konten kami yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!